Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada beberapa jurus atau mungkin satu jurus yang bisa kamu bagikan di kesempatan ini? Nah, pertama benar. Benar kata Mas Aji. Cara kita untuk berusaha memulihkan overthinking itu coba dicek. Itu beneran memulihkan atau hanya melarikan? Nah, karena ada banyak hal yang terjadi saat ada masalah, saat pikiran akan sesuatu, ah udahlah saya ngelakuin ini aja. Ini aja itu bisa macam-macam ya, kalau kata Mas Aji makan, ya shopping, ya check out barang-barang gitu misalnya, ya. Ngomongin orang, judit, scrolling gitu ya. Jadi justice warrior gitu misalnya, supaya dirinya merasa lebih hebat, egonya lebih naik, dan segala macem. Yakinlah kalau itu udah selesai, masalahnya tidak ditemui dan tidak diselesaikan ya akan muncul lagi. Nah, hati-hatinya di situ dulu. Kalau ditanya tips sederhananya, saya setuju tuh Mas Aji pernah bilang gini. Nih, kalau tubuh kita bergerak, pikiran kita itu cenderung tenang. Kalau kemudian tubuh kita diam, pikiran itu cenderung untuk lebih banyak bergeraknya. Maka misalnya di konteks ini, olahraga gitu ya, jalan sehat, gerak, itu bisa kita gunakan untuk melatih pikiran kita juga. Nah, terus gimana caranya supaya ketika saya diam, tapi pikiran saya nggak bergerak, pikiran saya juga bisa lebih kalem. Salah satunya adalah lewat latihan-latihan kesadaran. Nah, latihan-latihan kesadaran, tadi sudah ada yang mention gitu ya, mengarahkan kesadaran ke nafas misalnya. Nah, itu kan sebenarnya cara kita untuk mengarahkan kesadaran yang tadinya terlalu banyak kemana-mana, sekarang kita taming, taming itu apa bahasanya, jinakan mungkin ya. Atau kita tuntun dengan lembut, eh kamu capek kan, mikirmu kemana-mana, ayo-ayo, mikir aja yang ada di sini. Yang ada di sini sekarang apa? Salah satunya nafas kan? Nah, coba arahkan ke nafas. Itu yang paling basic gitu. Walaupun sebenarnya kan nggak hanya ke nafas, bisa ke tubuh misalnya, bisa juga ke aktivitas yang sedang kita lakukan misalnya. Atau apalagi dikombin ya, sambil olahraga, sambil kita arahkan kesadaran ke aktivitas kita yang sedang kita lakukan. Sedang bergerak ya, kita sadari dan nikmati aktivitas kita saat bergerak. Gunakan five sense, lima indera untuk menyadari sekitar, menikmati sekitar. Nah, ini Mbak Dibin juga bilang, walking, berjalan, itu juga bisa. Nah, kalau dilatihkan kesadaran kan, postur itu macam-macam. Duduk boleh, berdiri boleh, rebahan boleh, in every hour activity itu juga boleh banget. Nah, hanya pertanyaannya, pernah nggak kita melatih itu? Kalau balik di konsep awal, jangan-jangan selama ini kita tanpa disadari atau mungkin disadari melatih diri untuk overthinking. Padahal, kita kan juga butuh melatih diri supaya thinking aja, overnya nggak usah. Thinking secukupnya, thinking sewajarnya, gambarannya itu. Nah, kita kan seringkali nggak pernah melatih itu, Mas. Oke, tadi berarti kalau dari jawabanku, penjelasanmu, pertama adalah menggerakkan tubuh ya, Bu. Dengan arah juga gitu, karena aku mau lihat juga di IG story-mu, kegiatanmu, sering nalih kamu jalan kaki, ya kan. Seperti kata-kata tadi, walking gitu ya. Oh ya, teman-teman. Teman, setelah ini silahkan follow IG-nya Putra ya, at Putra Wiramuda, ya. Karena Putra menjadi salah satu talent di santosan.id. Juga jangan lupa follow Mbak Dewin ya, karena Mbak Dewin tadi juga join. Mbak Dewin, ya. Pak Dewin Hartono, silahkan. Tampu juga, Pak Dewin. Iya. Jadi kembali dari tadi, tips pertama adalah ingat buat ngerakin tubuh. Karena kalau pikiran, tubuh jarang bergerak, maka pikiran akan rajin bergerak. Dengan mengerakkan tubuh, maka pikiran akan cenderung diam. Kalau mengerakkan tubuhnya, nggak perlu langsung kayang, kobrol, tiger's fall, atau mungkin langsung nge-jim yang berat-berat. Handstand. Iya, headset. Nggak perlu langsung, langsung seperti itu. Bisa sederhana walking, jalan kaki, gitu. Atau kalau jalan kaki, masih sulit jalan di tempat, gitu. Itu bisa membantu. Treat meal. Iya, treat meal. Nah, selain itu tadi tips kedua dari Putra adalah, ketika kamu memang tubuhmu diam, berlatihlah menjinakkan pikiranmu ya, supaya pikiranmu tidak terus wandering, mengembalikan ke sana kemari. Menjinakkan pikiranmu untuk berada di momen saat ini, di sini, gini. Kalau tadi tipsnya Putra, ya, arahkan pikiranmu atau perhatianmu ke hal yang ada di momen saat ini, di sini, gini. Salah satu ini adalah nafas, tubuh, gitu ya. Oke. Oke. Aku rasa untuk tips di awal ini, itu kalau memang dilakukan, kita memang beneran melatih diri kita untuk tidak overthinking. Kita memang bukan sebaliknya, karena seperti katamu tadi, kata Putra tadi, tanpa sengaja, tanpa sadar, kita malah seringkali melatih diri kita buat overthinking. Kalau kita beneran melatih diri kita untuk tidak overthinking, keluar dari kondisi overthinking, ya, lakukan dua tips itu dengan tekun, semoga bisa membantu. Tapi aku rasa Putra ini punya banyak jurus lagi, gitu, punya tips yang mungkin lebih mendalam. Mungkin kamu bisa sampaikan, Put, apa yang ingin kamu sampaikan, mungkin, terkait dengan jurus-jurus yang lebih mendalam. Iya. Wah, ini Mas Aji, jurus berizinnya memang keren sekali, gitu. Iya, begini, kadang ada orang, bukan ada orang ya, banyak dari kita mungkin tanpa disadari, waktu berusaha melakukan kegiatan untuk healing atau pulih dari apapun termasuk overthinking, itu dilandasi dengan niat yang penuh kemototan. Saya ngotot untuk segera pulih dengan cara olahraga. Saya ngotot untuk segera pulih dari overthinking dengan melakukan tips dari Mas Aji dan Mas Putra, gitu, misalnya. Padahal, ngotot itu sendiri adalah salah satu hal yang menyebabkan kita overthinking. Maka, tak jarang orang yang berusaha untuk pulih dengan berbagai cara yang ngotot malah makin overthinking. Di poin itu, kita perlu perhatikan intensi kita. Adakah intensi ulas asih di dalamnya? Adakah intensi compassion di kita ketika kita melakukan tips-tips itu tadi? Oke, nah, ini ternyata teman-teman ini ada yang sudah drop question, mungkin masih ada waktu beberapa saat. Boleh, Putra? Tentu, boleh. Ada pertanyaan? Mungkin aku akan search, akan aku buka questionnya, akan aku cari pertanyaan yang selaras, dan aku lihat, Putra juga, lupa aku sampaikan ke teman-teman, sudah nulis buku tadi ya, Putra, judulnya di sini dan saat ini. Di sini dan saat ini. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Kak, gimana cara pas overthinking dan pas stress dan capek gak bisa dikendalikan? Baiknya diam aja atau gimana? Nah, waduh, nah, gini, nah itu sedikit nyambung sih sebenarnya, ini langsung jawab aja mas ya? Boleh, boleh, langsung jawab. Boleh. Ini nyambung kaitannya dengan kemototan tadi, gitu, nah, kita kan selalu pengen mengendalikan. Mas, gimana caranya waktu overthinking saya bisa mengendalikan pikiran? Gitu, nah, padahal keinginan untuk mengendalikan itu sudah ngotot, kan, dan ngotot itu biasa, bukan biasanya, akan selalu bikin kita makin overthinking. Nah, yang perlu dilatihkan bukan otot-ngotot, tapi otot relax, otot calm, otot santai, gitu. Nah, yang perlu dilatih, sadari dulu aja. Oke, saya sedang overthinking. Gak apa-apa. Nah, coba saya duduk, analoginya ya, saya duduk dengan diri saya yang sedang overthinking. Gitu, kalau sudah terlatih, sudah pernah latihan kesadaran, gitu ya, coba berlatih mengamati pikiran-pikiran yang muncul. Nah, konsep mengamati pikiran yang muncul, ini memang agak mind blown, gitu ya. Gimana caranya pikiran mengamati pikiran? Ini baru bisa nyamuk. Sebenarnya kalau pernah latihan, gitu. Nah, salah satu cara latihannya bisa ikut yang di hari minggu besok, sih. Gitu, kita berlatih untuk sadar dengan pikiran-pikiran kita, gak larut dalam pikiran, tapi gak perlu menolak. Sekedar sadar, sekedar jadi penonton. Gitu, analoginya kayak, teman-teman mungkin di sini ada yang suka drakor, gitu ya. Kadang kalau nonton drakor, emosinya intens, kita jadi ikut terbawa emosi, but di akhir film pun kita sadar kalau kita hanya penonton. Kita bukan pemain dari drakor itu. Nah, sama. Ketika pikiran mulai overthinking, anggap diri kita sedang menonton pikiran dan emosi kita yang lalu-lalak. Kita gak perlu ikut terlibat dan ikut larut dalam itu. Toh, pada akhirnya berlalu juga. Toh, pada akhirnya lewat juga. Surut juga. Nah, ini konseptual. Tapi, sangat bisa dilatihkan. Keberhasilannya tentu tergantung dari seberapa konsisten kita melatih diri kita ketika overthinking hadir. Nah, makanya beberapa guru saya, gitu ya, bahkan menyarankan, oh, overthinking itu justru malah jadikan objek latihanmu. Ibaratnya kalau latihan fisik itu jadi kayak barbelnya. Nah, cuma kalau latihan nge-gym, Mas Aji ini sering nge-gym ya. Kalau ayo mulai portok. Pas rajin aja. Tapi, akhir-akhir ini. Pas rajin aja. Akhir-akhir ini juga pas gak rajin. Pas gak rajin. Nah, kalau nge-gym itu kan otot fisik, Mas, ya. Kalau latihan kesadaran, latihan yang besok itu kan kita otot pikiran, otot mental. Nah, itu tuh yang kita ini, kita latih. Oke, next question. Ini dari Prayatna Dana. Ini temenku, temenku jaman kecil ini. Masa kecilku ini. Aku dulu main bola, main bola sama dia. Jaman S&D ya. Terus, dia ini vokalis bandku dulu. Wah, aku orang lain. Iya, kemungkinan besar. Iya, dia vokalis bandku. Terus, sekarang tinggal di negara kangguru. Di Australia. Dia terus nanya, ini overthinking jadi insom. Bagaimana cara mengatasinya, Mas? Matur Suun. Monggo. Nah, ini ternyata dia di sana sering insom ini. Menarik, nih. Mas, panggilannya Mas Dana ya, berarti? Dana, benar. Mas Dana. Halo Mas Dana, salam kenal. Matur Nuun, tadi bilang sudah follow. Wah, ini saya India Australia. Sebenarnya kalau mau tips-tips aja gitu ya. Kan ada banyak tips gitu kan. Misalnya, wah, pakai nafas 4-7-8 misalnya. Empat hitungan nafas masuk, 7 ditahan, 8 keluar. Atau, jangan main HP sebelum tidur. Jadi, misalnya kasih durasi sebelum tidur, ya HP di non-aktifin. Gitu. Atau meditasi, misalnya. Ada kayak tanya dengan nafas 4-7-8 tadi. Atau minum air hangat, misalnya. Atau, mengetikan lampu. Nah, lampu dibikin sangat gelap, supaya hormon melatoninnya muncul, kita jadi lebih relax, misalnya. Tips lain, olahraga. Kalau tubuhnya capek, dopaminnya otomatis keluar. Relax, kita bisa istirahat. Dan macam-macam. Tipsnya banyak lah. Nah, cuman aku pengen bahas sedikit soal ini ya. Filosofically lah, atau kerangka berpikir. Nah, kadang orang kalau insom, itu kan ngecek-ngecek jam, kan. Udah jam berapa ini? Terus ngitung. Oh, sejam luruh. Seesok kudu jam 6. Bahasa Jawa. Udah jam 2 nih, gitu ya. Besok jam 6 udah harus bangun. 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, tinggal 4 jam. Wah, makin ngotot. Wah, tidur-tidur. Makin ngotot, makin panik, makin gak bisa tidur. Kenapa? Karena waktu kita ngotot supaya bisa tidur, ngotot sendiri itu bukan hal yang bisa membantu kita tidur. Kita tidur kan butuh relax. Butuh kalem. Waktu saya pengen tidur, saya harus tidur. Makin ngotot. Makin bisa tidur. Nah, matanya, saya sendiri juga kadang masih suka imun sonia. Misalnya, besok harus bangun pagi dan harus mengisi sesi, gitu ya, di korporasi gede, gitu, misalnya. Terus, wah, mulailah ada sedikit overthinking, gak bisa tidur, gitu. Cara saya adalah gini, oke, saya berusaha tidur. Kalau memang saya gak bisa tidur, gak apa-apa, ya, saya istirahat aja, menjamin mata saja sambil sadar nafas. Gak tidur, gak apa-apa. Bener-bener gak apa-apa ya. Bukan pretending itu gak apa-apa ya. Malah biasanya jadi bisa tidur. Walaupun gak selalu, ya. Tapi kalau misalnya akhirnya saya gak bisa tidur, minimal saya bisa saving energi. Energi saya bukan untuk ngotot, gue rusah tidur, gitu. Tapi energinya, ya sudah, saya istirahatin aja. Gak bisa tidur, ya sudah. Kalau udah jam 4, jam 5, ya daripada rebahan gak ini, boleh bangun, ujung muka, ngisi sesi, terus biasanya setelah ngisi sesi, selesai malamnya saya tidur lebih kasih. Gitu. Itu sih beberapa saran saya. Jadi, jangan berusaha untuk ngotot bisa tidur dulu. Bahkan gak apa-apa, berani aja. Yaudah lah, saya kalau gak bisa tidur, gak apa-apa lah. Yang penting istirahat aja. Jangan kan matah aja. Sadar nafas. Dilalah, malah kadang bisa jadi tidur. Nah, manusia pun sebenarnya juga sama. Makanya ada yang mandi dengan air dingin. Ada yang menyarankan AC-nya dipasang di suhu sekian. Kalau gak salah, 21-23. Karena di suhu itu adalah suhu optimal manusia untuk bisa tidur. Gitu. 4.000 tahun lah. Kita itu mostly ratusan ribu tahun itu manusia memang primitif. Jadi, otak kita itu sebenarnya jauh lebih aktifnya yang otak primitif. Karena memang lebih lama pakai. Nah, manusia primitif itu kan kalau malam, ya gak ada lampu kan. Gelap. Gitu. Terus kemudian malam ya otomatis dingin. Gitu. Terus kemudian malam juga di tempat yang aman, nyaman, di dalam gua dan segala macem. Nah, makanya ruang-ruang kamar kita bayangkan atau ciptakan seperti kondisi itu. tipsnya, cara mudahnya dengan tips-tips yang kita bagikan tadi sih. Gambar. Terus kemudian. Terima kasih ini buat Emile Stari sudah mencatat di komen. Tapi kok terus ikutan. Iya, betul. Manggul prof. Wah, ngawur saya bukan prof. Keteloran dana ini. karena itu biasanya yang manggul aku prof. bukan ini. Aku bukan prof. Oh iya. Tapi di Australia musim dingin ya. Woy, malah menggubung hangat ya. Iya, musim dingin. Kalau mandi dingin ya bisa kemudian ya, kemudian ya. Iya, iya, Oh, iya. Iya, iya. Angat lah ya. Nah ini. Jilin ya, angat. Suhu normal ya. sisnaf. Udah kalau mandinya enak. Enggak apa pos. Oh kan. Dua itu yang baik-baik bio. Makanya. Jadi, kalau, kalau di sana baru musim dingin ya mungkin enggak cocok ya. mandi terlalu dingin juga. Iya, iya, iya. Begitu? Oke, oke. Ada tambahan? Terima kasih. Enggak ada sih. Ini juga sudah cukup. Sudah malam. biar teman-teman offscreen juga yang bisa istirahat. Oke, terima kasih. Mati dulu, bud. Terima kasih ya. Bye. Sampai-sampai, Mas Aji. Sampai ketemu. Bye. Bye.